Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Kabupaten Mamuju Utara menyimpan berbagai persona alam yang menakjubkan. Salah satunya adalah objek wisata alam air terjun Saloaut yang masih asri dan belum terjama. Objek wisata alam yang terletak di Desa Wulai, Kecamatan Bamba Lamotu ini, kini menjadi salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal. Air terjun Saloaut yang terletak di tengah hutan Desa Wulai, Kecamatan Bamba Lamotu, Kabupaten Mamuju Utara ini, menyimpan begitu banyak persona alam yang memukau. Karena keindahannya membuat air terjun setinggi 30 meter ini, kini ramai dikunjungi wisatawan lokal. Untuk menikmati pemandangan alam di tempat ini, pengunjung harus berjalan kaki sejauh 2 km. Di sepanjang jalan menuju lokasi, pengunjung disuguhi dengan pemandangan yang sangat eksotis. Kondisi jalan yang terjal dan bebatuan besar menjadi salah satu tantangan yang sangat menguji adrenalin. Namun, rasa penasaran dan susah payah akan terbayarkan setelah tiba di lokasi. Kesejukan dan suara gemuruh air yang jatuh dari tebing setinggi 30 meter menjadi sensasi tersendiri dan seolah mengobati rasa lelah. Di bawah air terjun terdapat kolam kecil yang terbentuk secara alami cukup dijadikan sebagai tempat untuk memenjakan tubuh sambil menikmati kesujukan alam. Sayangnya, objek wisata yang memiliki potensi cukup besar ini belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, sehingga tidak dikenal masyarakat luas. Para pengunjung berharap, pemerintah daerah setempat bisa mengelola kawasan ini sebagai salah satu destinasi wisata unggulan untuk meningkatkan ekonomi warga sekitar. Dari Kabupaten Mamu, Jutara, Joni Bannya Tonapa, MNC Media, melaporkan.